100 tinggi 7 cm-nya aman, puluhan perempuan dari berbagai negara ini bersiap untuk ikuti lomba. Demi kenyamanan, para perempuan ini tidak segan menggunakan lakban, ataupun klester, atau selote. Kalau sudah siap, saatnya aduh cepat. Jaraknya nggak terlalu jauh kok, hanya 100 meter saja. Meski nggak jauh, tetap aja ada yang kesulitan lari pakai hak tinggi. Nah, yang lari tercepat berhak membawa pulang uang sebesar 7 juta rupiah. Kompetisi unik ini merupakan rangkaian Ranatolia, event maraton tahunan bertaraf internasional. Ranatolia pertama kali digelar 12 tahun silam. Selain kategori dewasa, ada pula lomba untuk kategori anak. Pesertanya berasal dari berbagai sekolah di kota Antalya dan sekitarnya. Di lomba ini, anak-anak harus berlari sejauh 200 meter. Pasti bisa lah ya. Peserta maraton Ranatolia, ada yang amatir, ada juga yang profesional. Tahun ini, pesertanya mencapai 14 ribu orang. Selain menyehatkan, lomba ini juga jadi ajang promosi pariwisata Provinsi Antalya. Terima kasih telah menonton!